Lupakan yang lain, pilih amin. Paswedan dan Cak Imin akan melawan 100 orang terkaya di Indonesia. Anies menjawab sejumlah pertanyaan dari banyak pihak soal keberaniannya untuk mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia. Ia pun mengaku berani mengambil langkah mengejar pajak 100 orang terkaya di tanah air itu karena tak pernah punya utang budi dengan mereka. Pertanyaannya simpel aja, emangnya Bang Anies berani? Pertanyaan berikutnya, memangnya ada utang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih disini. Dalam potongan video pendek dari acara Desa Anies yang kemudian tersebar luas di media sosial itu pula, Anies menjelaskan bahwa kondisi tersebut menjadi gambaran dari ketimpangan yang terjadi pada saat ini. Oleh sebab itu, ia mendorong digunakan acuan rumus menggenjot pajak dengan cara membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Anies juga menegaskan bahwa pihaknya ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Ini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas. Supaya lebih berkeadilan. Lebih jauh, Anies menyatakan kekayaan dari berbagai sumber daya alam di tanah air. Misalnya dari pertambangan, perkebunan, atau yang lain. Sejatinya manfaat itu semua harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Dengan begitu, kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang dipuncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege. Apakah itu pertambangkan, apakah itu perkebunan, apapun. Itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar. Pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti diberikan, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Adapun sebelumnya pada debat Cawapres, Muhaimin Iskandar alias Cahimin berkomitmen akan membawa perubahan dalam konteks ketimpangan ini. Dengan mengatakan pihaknya, berencana akan menaikkan pajak bagi orang kaya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya, ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Tim kreatif pasangan Anies Baswedan Muhaimin cukup berhasil menggait anak muda melalui acara Desa Anies dan Selepet Imin. Potongan dialog pasangan ini bersama mahasiswa dan pemuda menarik perhatian telah meramaikan beragam platform media sosial. Melalui forum ini, Anies Baswedan juga bisa mengklarifikasi isu-isu yang selama ini santer dituduhkan kepadanya. Dalam Desa Anies, capres nomor urut satu itu tak hanya harus dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa, tetapi juga membangun kedekatan berpikir dengan nuansa tawa namun tetap berbobor. Bikrib ada permintaan Pak, namun Bikrib kasih dalam satu buah pantung. Bagi ke pasar beli iwak sarden. Iwak sarden dibuat pepes. 2024 Pak Anies Presiden. Bikrib siap jadi pas pampres. Buka, rakar. Kalau pampres saya agak ragu. Itu kan kalau dikasih. Kalau enggak dikasih enggak apa-apa. Saya enggak takut enggak punya jabatan Mas Ali. Bikrib. Sentilan-sentilan juga mewarnai perbincangan dengan mahasiswa dan pemuda yang kemudian membuat panas lawan politik. Pada akhirnya, acara Desa Anies seolah mendesaknya untuk segera memimpin negeri ini. Lupakan yang lain. Pilih Amin. Pilih Amin. Pilih Amin.